Impor-impor itu dihentikan supaya mendungkati maju di Indonesia. Ibu ini jualan sejak kapan Ibu? Jualan sejak 20 tahun. Jualan apa Ibu? Ini jualan padu, karena sendiri mbak. Tapi ternyata belum bisa. Terus ini tadi kan didatengin oleh Wakres Pak Gibran, ini harapannya seperti apa Ibu? Supaya UMKM Indonesia terutama maju terus. Sekarang kan pasaran maju, karena ada impor dari Vietnam. Jadi skala saing gitu lho mbak. Penjualan juga banyak menurunkan, tidak seperti perbedaan fit itu. Biasanya sebulan itu bisa menjual sampai berapa banyak Ibu? Sekitar 50 botol bisa mbak satu bulan. Sekarang sepuluh aja bisa sekali. Satu botol isinya berapa Ibu? Ada yang 400 mili, ada yang 250 mili, macam-macam kemasannya mbak. Jenis madu juga banyak, ada randu, durian, rambutan, karet, macam-macam. Ibu bergabung sama sejak tahun ini lama berapa? Terus satu tahun mbak, tapi alhamdulillah sepertinya beri sekali untuk kemajuan UMKM beri sekali. Kemajuannya seperti apa boleh dijeritakan? Bisa membantu keuangan untuk beli bahan gitu, kemasan botol-botol gitu. Terus tadi apa yang disampaikan kepada Mas Ginda? Saya minta sama Pak Ginda supaya UMKM di Indonesia itu lebih ditingkatkan, disupport, terus impor-impor itu dihentikan supaya mendungkan maju di Indonesia. Karena maju di Indonesia itu sekarang pemasangannya jauh serius sekali. Bisa panen tapi tidak bisa jual di Indonesia, karena itu dari Vietnam itu masuk gitu. Tadi ini dibeli semua nggak sama Pak Gibran? Cuman separoh mbak, ini kan separoh buat kebapak kelas, nanti separoh dibeli alhamdulillah, tapi mbak sudah laki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!